Halo sahabat katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang siapa itu Rasul Paulus. Rasul Paulus awalnya bernama Saulus yang diambil dari bahasa Ibrani, namun setelah bertobat mengambil nama Paulus dari bahasa Yunani. Saulus adalah seorang Yahudi dan dia sangat bangga dengan keyahudiannya. Saulus berasal dari suku Beniamin dan ia juga memiliki kewarganegaraan Roma. Waktu kelahiran Paulus kurang lebih sama dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ia dilahirkan di Tarsus, sebuah kota yang terkemuka di jaman itu di wilayah Kilikia. Tarsus terletak hanya 1,2 km dari Laut Tengah. Oleh karena itu, Tarsus menjadi kota pusat perdagangan. Di samping itu, Tarsus juga menjadi kota ilmu pengetahuan. Banyak orang pendatang yang belajar di sekolah-sekolah terkenal di Tarsus. Dan kemudian tersebar di keseluruh bagian kekaisaran Roma. Di kota ini tinggal orang-orang Yunani, orang-orang Timur, juga bangsa-bangsa yang lain. Walaupun Paulus pertama-tama dan terutama adalah seorang Yahudi, ia juga bangga terhadap Tarsus, yang merupakan kota pendidikan tinggi serta juga pusat pemerintahan dan perdagangan. Sewaktu masih sangat muda, orang tua Paulus memutuskan ia harus menjadi seorang rabi atau guru hukum Taurat. Sebagai seorang anak kecil di Tarsus, ia belajar tentang tradisi-tradisi umat Yahudi melalui pendidikan yang teratur di sinagoga setempat. Alkitabnya yang pertama kemungkinan besar adalah Septu Waginta, terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Di kota Tarsus, Paulus mendapat kesempatan belajar tentang cara hidup bangsa yang bukan Yahudi. Ada dua masa yang berbeda dalam kehidupan Paulus waktu masih muda. Masa kanak-kanak yang dihabiskannya di Tarsus, dan masa muda serta awal kedewasaan di Yerusalem. Pekerjaan Rasul Paulus sebelum dia bertobat adalah menganiaya orang Kristen. Paulus menjadi pemimpin di antara orang Yahudi, para pemimpin yang lebih tua mundur dan membiarkan kesempatan kepada Paulus untuk menjadi memimpin pasukan untuk menghancurkan kekristianan. Paulus sendiri menggambarkan tindakannya yang melawan Kristen ini dengan berkata, Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Hal ini dapat kita lihat di kisah para Rasul 26 ayat 10 dan 11. Paulus adalah seorang yang taat kepada agama Yahudi, dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar. Paulus telah membuat namanya ditakuti di antara semua orang Kristen di Yerusalem. Dia telah berhasil memisahkan atau membungkam banyak orang Kristen di kota suci itu. Kemudian ia mendapat laporan tentang adanya kelompok besar orang Kristen di kota Damsim. Kota Damsim kira-kira 240 km jauhnya dari Yerusalem. Dia memutuskan untuk pergi ke sana untuk melanjutkan penganiayaannya kepada orang-orang percaya ini. Dia telah diberi kekuasan penuh dan membawa surat izin untuk memasuki kota dan menangkap semua orang Kristen di kota itu. Dan membawa mereka kembali dalam keadaan terbelenggu ke Yerusalem. Paulus dan kawan-kawan memulai perjalanan yang panjang menuju Damsik. Perjalanan ini membutuhkan waktu 6-7 hari. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika Saulus sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Waktu itu adalah tengah hari dan cahaya dari langit itu menyilaukan. Saulus dan teman-temannya semua rebah ke tanah dan terdengarlah oleh Saulus suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau niaya itu. Maka Saulus berkata, Tuhan, apakah yang harusku perbuat? Kata suara itu, Bangkitlah dan perilah ke Damsik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Maka, termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Mereka melihat cahaya dan meskipun mendengar, mereka tidak mengerti bahwa itu suara berbicara. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalanannya memegang tangan Saulus dan harus menuntun dia masuk ke Damsik. Tiga hari lamanya Saulus tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dia terus berdoa. Selama itu, ia tinggal di rumah Judas yang berada di jalan yang bernama Jalan Lulus. Setelah tiga hari mengalami kebutaan, Saulus mendapat suatu penglihatan di mana ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya sehingga ia dapat melihat lagi. Ananias adalah seorang murid Tuhan Yesus yang tinggal di Damsik. Saulus menyebutnya seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik diantara semua orang Yahudi yang ada di situ. Firman Tuhan kepada Ananias dalam suatu penglihatan. Ananias, jawab Ananias, ini aku Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lulus dan carilah di rumah Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Lalu Ananias bergegas berangkat dan melakukan sesuai perintah Tuhan dan Rasul Paulus akhirnya dapat melihat dan sampai akhir hayatnya selalu giat memberitakan dan mengajarkan Injil hingga pelosok dunia. Begitulah kisah pertobatan Rasul Paulus. Perjumpaan seperti inilah yang harusnya didambakan setiap orang yang percaya hari demi hari sepanjang hidupnya. Perjumpaan dengan Yesus haruslah menjadi dasar bagi sebuah pertobatan, bukan alasan yang lain. Pertobatan hanya karena tawaran posisi dalam pelayanan, harta atau kepentingan pribadi semuanya hanya semu belaka. Namun, jika Yesus yang adalah Tuhan dijadikan dasar bagi pertobatan, maka segala sesuatu akan berujung pada kemuliaan Kristi.